Selamat datang di channel Yudegani Mobil Hyundai i10 tahun 2010 transmisi otomatis Mobil ini pesanan Pak Agung dari Depok Di channel ini selain anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang anda cari Anda juga dapat informasi harga mobil yang kami review Dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review Dan bagaimana cara inspeksi mobil bekas Jadi anda banyak dapat referensi dari video ini Terima kasih telah menonton! Semua mobil yang dipesan di channel ini saya akan review secara detail seperti di video ini Beginilah mobil yang baru kita dapatkan Namanya juga mobil bekas dipakai Biasanya ada lecet di bodi kemudian harus ganti ban Kemudian lagi biasanya mobilnya kotor banget harus di salon Kemudian lagi ganti oli Ada saja jika kita memutuskan beli mobil bekas Pasti ada rapi-rapi unitnya Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan Jadi mobil yang dipesan di channel ini Rata-rata kita bereskan sampai di salon Jadi ketika mobil ini diantar ke rumah pemesan Pastinya akan ada perbedaan Saya akan bahas mulai dari eksteriornya Hard lamp bagian kanan ini utuh Tidak ada yang pecah Bumper depan ini sudah pernah dicet ulang Pengecatan ulangnya sih baik Tapi kondisi saat ini namanya juga mobil dipakai ya Ada lecet seperti ini Tidak bisa dipoles karena lecetnya luka Kemudian fog lamp bagian kanan utuh Overall bumper depan ini pecah parah sih tidak ada Tapi jika kita lihat secara detail Di bagian samping-samping ya Ada luka Yang seperti ini kita bisa bantu bereskan Satu panel hitungannya satu bumper Rp 500.000 Fog lamp bagian kiri utuh Hard lamp bagian kiri sama utuh Dan untuk kap mesin kondisi cetnya baik Jadi beberapa bisa dilewat Tidak semua dicet ulang Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 123 mikron Jadi sudah pernah dicet ulang satu kali Hanya disiram tidak ada dempul Karena yang original cetnya itu di 80-90 mikron Jadi masih tipis Velaknya masih original 13 inci Cetnya masih original Tapi namanya juga dari tahun 2010 ya Sudah pada ngelotok bule Pecah tidak ada Bengkang tidak ada Layak dipakai Yang seperti ini bisa dimuluskan lagi Dicet ulang Penghitungannya satu velg Rp 150.000 Mau diganti warna hitam bisa Atau warna putih Atau warna silver Bisa tergantung pemesannya Produksi ban di tahun 2020 Masa pakai ban itu 4-5 tahun Produksi di tahun 2020 jelas layak dipakai Ketebalan juga di 7,55mm Ketebalan juga di 7,55mm Baik sekali Jadi untuk ban depan kanan ini layak dipakai Denar fender bagian kanan ini Utuh Kampas rem bagian depan kanan Tebal Ini kampas remnya Di atas besinya di bawah Jadi layak dipakai untuk kampas rem bagian depan kanan Fender depan kanan Kondisi catnya baik Mikasen Utuh Ketebalannya 136 mikron Sudah pernah dicet ulang Hanya satu kali Spion bagian kanan ini Sudah pernah dicet ulang Sama Spion ada baret-baret halus Bisa hilang dipoles Pilar-pilar ini Kondisi catnya baik Dan masih original 95,1 mikron Bagian atas Sama masih original Di bawah 100 mikron Antena utuh Jamur bisa hilang dipoles Kecuali di spoiler ini ya Bule Cat ngelotok Jika ingin dicet ulang juga Spoiler ini bisa diganti warna Putih misalnya Agar sewarna dengan bodi bisa Ban belakang bagian Kanan Produksi di tahun 2016 Sudah expired Ketebalan Ketebalan 4,88 mm Ketebalan sih masih baik Tapi namanya ban Sudaka dan luarsa Itu biasanya retak seperti ini Dan bisa Kempes mendadak Atau bisa meledak mendadak Karena sudah retak-retak ya Jadi saya sarankan Untuk diganti Untuk jenis ban Dunlop Seperti ini 13 inci Harganya sih Tidak terlalu mahal Karena ukurannya Kecil ya Di 550 ribu Ya sekitar 600 ribu lah Satu ban Berikut dengan Pasang Pengereman bagian belakang Tromol Sudah kita cek Mulai dari parking brake Dan remnya Kampas rem bagian belakang Masih bagus Velg juga rata-rata Seperti ini Seperti depan Cetnya sudah pada ngelotok Jadi jika ingin mulus total Di cek ulang Hitungannya tadi 150 ribu Satu velg Fender Belakang kanan Barat-barat halus Bisa Beberapa hilang Di poles Poles itu masuknya Nyalon ya Ketebalan 162 mikron Sudah pernah di cek ulang Satu kali Pintu belakang kanan Beberapa sih Masih baik Kondisi ceknya Bisa dilewat 148 mikron Sudah pernah di cek ulang Satu kali Pintu bagian driver Ketebalan di 127 mikron Pernah di cek ulang Hanya satu kali Tidak ada dempul tebal Yang tebal itu 1000 mikron ya Jika ada dempul Dan mobil ini Ketebalan masih baik Pilar-pilar ini juga Masih utuh Adalah setitik Pabrikannya Yang seperti ini Bisa hilang nanti Di salon Mobil putih itu Seperti ini Biasanya Nguning Hitam Itu seringnya Seperti itu Karat-karat juga Masih pada baik Silar pintu juga Utuh Jadi bagian Samping kanan ini Pernah di cek ulang Kemungkinan ada Lecet tadinya Dan di cek ulang Bukan bekas Tabrakan keras Jika ada bekas Tabrakan keras Pastinya Silar pintunya juga Pilarnya juga Tidak akan utuh Dan ketebalan bisa Di 1000 mikron Jadi mobil ini Jelas tidak ada dempul Hanya pernah ada lecet Kemudian disiram Saja dengan Cet Karena ketebalan Masih baik Jadi jelas Tidak ada bekas Tabrakan keras Dari samping Kanan Dan ini untuk Bagian belakangnya Stop lamp Bagian Kanan ini Utuh Bagasi belakang ini Ada penyok Di bagian ini Tidak bisa Di koles Jika ingin Mulus total Di cek ulang Satu bagasi Karena jika Di cek Bagian ini saja Pastinya belak Jadi harus Satu panel Kemudian untuk Ketebalan cek Di 111 mikron Pernah di cek ulang Satu kali Sudah dapat Rare wiper Rare defogger High mount stop lamp Utuh Stop lamp bagian kiri Utuh Bumper belakang ini Sudah pernah di cek ulang Dan kondisi saat ini Luka Barat-barat ada Ada sensor Mundur Dua titik Utuh Pecah parah sih Tidak ada Tapi jika kita Lihat secara detail Di bagian ini Ada lecet-lecet Luka-luka Tidak bisa dipoles Jadi jika ingin Mulus total Hitungannya Di cek Satu bumper Satu panel Pegas hidroliknya Kiri dan kanan Masih bisa Menahan bagasi Tandanya masih bagus Dan ini Untuk bagian Belakangnya Utuh Lampu kabin Juga nyala Utuh Karpet original Yang juga ada Di dalamnya Ban serep Posisinya Di bawah sini Kotor-kotor Bisa hilang Nanti di salon Saya akan ukur Ketebalan Ban serep Agak sedikit Sulit Karena posisinya Di dalam 8,12mm Masih Bagus sekali Untuk Ban serep Layak dipakai Toolkit Kucuroda Ada dong Semuanya ada Di sini Kotor Beberapa Bisa hilang Nanti di Salon Ini ya Ini karpet Originalnya Masih bagus Tidak terlalu Kotor Yang kotor Itu yang ini Bisa dibuang Atau bisa Bisa dibersihkan Agar tambah Rapi Seler Bagasi Belakang Ini Utuh Kemudian Untuk Rear cross Member Last titik Fabrika Masih Sangat Presisi Jadi jelas Mobil ini Bagian belakangnya Belum pernah Ada bekas Tabrakan keras Dari belakang Karena mulai Dari seler Bagasinya Masih Utuh Dan untuk Rear cross Membernya Juga utuh Ban belakang Bagian Kiri Produksi Di tahun 2016 Sama dengan Belakang Kanan Ketebalan sih Masih 4mm Lebih Masih Baik ya Tapi Sudah expired Pastinya Ban Kadeluarsa Itu ada Retak-retak Jika kita Lihat secara detail Dan ini ada Retak juga Jadi saya sarankan Untuk diganti Ban belakang Bagian Kanan Dan kiri Harganya Yang tadi Saya jelaskan Rp600.000 Jadi Rp1,2 juta Untuk Penggantian Ban bagian Belakang Kemudian Velak Rata-rata Seperti ini Namanya juga Catnya Masih Ori Dari Tahun 2010 Wajar Jika Catnya Melupas Melupas Hitungannya Tadi Jika ingin Mulus Total Di Cat ulang Bisa Kita Bantu Rp150.000 Satu Velak Vender Belakang Kiri Beberapa Bisa Dilewat Tidak Semua Dicat tulang Ketebalan 134 mikron Sudah Pernah Dicat tulang Satu kali Pintu Belakang Kiri Ketebalan Dicat tulang Dicat tulang Bagian 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 Kiri Luka Luka Ada Bagian Spion Hitungannya Jika Ingin Mulus Total Dicat tulang Fender Depan Kiri Mikasen Utuh Ketebalan 91,5 Mikron Masih Original Fender Depan Kiri Ini Bahan Depan Bagian Kiri Produksi Di Tahun 2020 Ketebalan 7 Millimeter Lebih Sama Dengan Depan Kanan Jadi Yang Perlu Diganti Mobil Ini Ban Belakang Kanan Kiri Sudah Expired Ketebalan Juga 4 Millimeter Yang Bagus Itu 7 Millimeter Kemudian Velg Rata-rata Seperti Ini Melotok Cat Wajar Dari Tahun 2010 Masih Original Cat Hitungannya Jika Semua Velg Dicat tulang Itu 500 Ribu Jika Borongan Semua Untuk Kampas Rem Bagian Kanan Kan Tadi Tebal Pastinya Kiri Juga Tebal Karena Biasanya Digantinya Satu Set Nah Ini Kampas Rem Di Atas Di Bawah Masih Layak Dipakai Kampas Rem Bagian Belakang Juga Masih Tebal Liner Liner Vendor Bagian Kiri Ut Jadi Beginilah Kondisi Eksteriornya Pecah Parah Sebenarnya Tidak Ada Wajar Namanya Juga Mobil Bekas Dipakai Ada Nyenggol Ada Lecet Tapi Disini Karena Kita Ada Tim Body Repair Kita Bisa Bereskan Kita Kincerongkan Lagi Yang Barat Barat Yang Penyok Penyok Kita Cat Ulang Yang Cat Ngelotok Kita Cat Ulang Bisa Saya Hitung Ada Lima Panel Berikut Dengan Velak 2.500.000 Keliling Di Cat Ulang Beres Tapi Disini Karena Pemesan Bisa Menentukan Sendiri Misalnya Pemesan Tidak Masalah Di Body Lecet Kan Lumayan 2.500.000 Bisa Dilewat Bagian Ini Bukan PR Fatal Namanya Mobil Bekas Dipakai Wajar Jika Ada Lecet Lumayan Mengurangi Dana 2.500.000 Tapi Jika Pemesan Pengen Tadi 2.500.000 Kita Bereskan Poles Perlu Mobil Warna Putih Beberapa Ada Yang Uning Hitam Di Selah Pintu Biasanya Itu Bisa Hilang Di Poles Poles Itu Masuknya Nyalon Poles Body Ruang Mesin Dibersihkan Bagasi Belakang Juga Bisa Dibersihkan Tadi Itungannya Di Salon Sudah Full Terhitung Interior Total Untuk Jenis Mobil Kecil City Car Atau Hatchback Sedan Itu Di Tukang Salon Langganan Saya 500.000 Kemudian Mobil Ini Rata-rata Pernah Dicet Ulang Dan Itu Wajar Namanya Mobil Tahun 2010 Dan Luar Biasanya Di Pilar Pilar Bagian Atas Fender Depan Kiri Masih Ada Yang Original Dari Tahun 2010 Artinya Setidaknya Mobil Ini Pernah Dirawat Oleh Owner Lamanya Jarang Banget Kehujanan Jarang Banget Kepanasan Jika Selalu Kepanasan Kehujanan Pastinya Bagian Atasnya Dicet Ulang Karena Bule Ngelotok Dan Mobil Ini Cetnya Bagian Atap Masih Original Dan Yang Pernah Dicet Ulang Sudah Kita Ukur Dengan Alat Coating Thickness Alat Ukur Ketebalan Cet Masih Baik Tidak Ada Dempul Tebal Hanya Pernah Disiram Saja Oleh Cet Kemungkinan Ada Cet Saja Tadinya Kemudian Dicet Tulang Jadi Mobil Ini Jelas Tidak Ada Bekas Tabrakan Keras Mesin 1100 CC 4 Silinder Tenaganya 87 PS Torsinya 101 Newton Meter Tenaga Dan Torsi Tersebut Disalurkan Kedua Roda Depan Lewat Mobil Ini Transmisi Otomatis Konvensional 4 Percepatan Dan Untuk Konsumsi Bahan Bakarnya Review Test Rata-rata Dalam Kota Bisa Dapat Di 14 Sampai 15 Kilometer Per Liter Dan Untuk Rute Luar Kota 16 Sampai 17 Kilometer Per Liter Dan Ini Untuk Suara Mesin Normal Halus Standar Tidak Ada Suara-suara Kasar Dari Dalam Mesin Ini Juga Tidak Ada Asap Keluar Tidak Ada Oli Dan Air Mengumpul Dan Tidak Ada Kerak Jadi Pembakaran Masih Sempurna Mesin Jelas Masih Bagus Kemudian Radiator Ini Menggunakan Air Kulan Jadi Masih Baik Pendinginannya Untuk Paking Densil Di Bagian Engine Paking Cover Valve Ini Kering Gearbox Atas Kering Dan Ini Untuk Bagian Bawah Silas Roda Kiri Kering Carter Gearbox Matic Kering Sil Kerkas Kering Carter Mesin Kering Silas Roda Bagian Kanan Kering Kiri Kering Ini Jadi Belum Ada Yang Minta Waktunya Diganti Untuk Paking Dan Sil Karena Semuanya Kering Carter Mesin Sila Kerkas Silas Roda Garter Gearbox Matic Silas Roda Bagian Kanan Semuanya Kering Mobil Ini Kilometernya 144 000 Dan Untuk Catatan Penggantian Oli Berikutnya Itu Tidak Ada Catatannya Ini Deepstick Oli Mesin Olinya Ada Pas Ditakerannya Kemungkinan Gantinya Sering Tapi Tidak Dicatat Biasanya Ganti Oli Sendiri Ini Hasil Tes Oli Mesin 6 Normal Olinya Masih Bagus Jika Sudah Jelek Itu Biasanya Cing Alat Ini Menunjukkan Cing Tapi Karena Tidak Ada Catatannya Jadi Saya Sarankan Untuk Diganti Oli Mesin Nanti Dicatat Agar Pemesan Tahu Kedepannya Ganti Oli Mesin Berikutnya Itu Kapan Ganti Oli Mesin Berikut Dengan Filter 400 Kemudian Kemudian Untuk Jenis Gearbox AT Konvensional Dia Ada Dipstick Olinya Bisa Dicek Ini Olinya Masih Pas Ditaker Ini Hasil Tes Oli Transfisinya Kita Tunggu Beberapa Saat Alat Ini Sedang Membaca Olinya Sama Nilainya 46,6% Alat Ini Menunjukkan Oke Tapi Tidak Ada Catatan Jadi Saya Sarankan Untuk Diganti Oli Transisi Otomatis Penggantian Itu Di 500 Nantinya Dicatat Agar Kedepannya Pemesannya Tahu Ganti Oli Berikutnya Itu Kapan Minyak Krem Menggunakan Jenis Minyak Krem Dot Tiga Saya Akan Sesuaikan Di Dot Tiga 2,5% Alat Ini Menunjukkan Tanda Seru Artinya Sudah Warning Sudah Ada Beberapa Kadar Air Jadi Baiknya Dikuras Karena C C C C C 300 Please White Good Masih Bagus History Pembeliannya Juga Ada Di Tahun 2022 Bulan 11 Masa Pakai Aki Juga Sama Dengan Ban 4 Sampai 5 Tahun Jadi Jelas Masih Layak Dipakai Karena History Pembeliannya Ada Hasil Tes Bagus Kemudian Kaca Ini Ada Yang Retak Di Bagian Ini Nanti Jika Saya Bahas Dari Dalam Itu Tidak Kelihatan Jadi Saya Bahas Di Luar Nah Ini Retaknya Di Dalam Belum Kerasa Dari Luar Dengan Kuku Seperti Ini Belum Kerasa Dan Tidak Masuk Air Tapi Sekecil Ini Pun Saya Akan Jelaskan Kepada Pemesan Bahwa Kaca Ini Ada Retak Jadi Sebelum Saya Bayar Saya Bahas Kepada Pemesan Dan Jika Mau Diganti Pun Banyak Partnya Saya Tanya 2 Juta 200 Lah Itu Di Tangerang Jadi Sekitar Bolak Balik Ke Tempat Penggantian Kaca Berikut Dengan Pemasangan Itu Di 2,7 Diganti Baru Kacanya Dan Kacanya Juga Ada Baret Tapi Untuk Baret Sebenarnya Bisa Masuk Ke Spesialis Kaca Dipoles Di bagian Ini Baret Nah Ini Bekas Bekas Wiper Yang Lama Tidak Diganti Untuk Baret Seperti Ini Itu Bisa Masuk Ke Spesialis Kaca Dan 100% Hilang Memang Agak Mahal 600 Ribu Jadi Hitungannya Kan Jika Mau Dipoles Di Tukang Kaca 600 Ribu Sekalian Diganti Saja 2,7 Sudah Full Diganti Kacanya Tapi Ini Bagaimana Pemesan Ya Karena Bagian Ini Juga Tidak Fatal Belum Masuk Air Kemudian Barit Juga Bukan Di Tengah Yang Menghalangi Pandangan Itu Tidak Jadi Tergantung Pemesannya Bagian Ini Juga Masih Bisa Dilewat Artinya Tidak Mengganggu Pandangan Dan Belum Bocor Cup Mesin Ini Belum Pernah Dibuka Sealernya Utuh Apron Crossmember Depan Bullhead Semuanya Utuh Jadi Jelas Mobil ini Bagian Depannya Juga Tidak Ada Bekas Tabrakan Keras Karena Semuanya Utuh Kunci Masih Dapat 2 Masih Ori Tapi Remote Tidak Ada Untuk Sentraloknya Masih Aktif Jadi Tinggal Pasang Remote Saja Nah Ini Sentraloknya Masih Mengunci Semua Jadi Tinggal Dipasang Remote Baru Untuk Pemasangan Remote Aftermarket Baru Nantinya Dapat 2 Itu Di 300 Kita Juga Bisa Bantu Pasangkan Ya Karena Disini Saya Ada Tim Untuk Upgrade Entertainment Sistem Head Unit Pasang Power Subwoofer Atau Dash Cam Kita Bisa Bantu Inilah Door Trim Bagian Driver Detailnya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Kaca Film Bagian Driver Ini Sedikit Banget Ada Yang Baret Nah Ini Ya Saya Akan Kasih Tahu Karena Ini Baret Dan Jika Mau Diganti Juga Disini Banyak Yang Merk Biasa 100 1 Kaca Film Yang Paling Bagus 250 1 Titik Bisa Kita Ganti Dan Ini Pun Bisa Dilewat Karena Belum Sobek Lepas Lamp Itu Tidak Hanya Barat Power Window Aktif Kemudian Bagian Depan Kiri Kaca Film Sama Ada Sedikit Barat Di Bagian Itu Seperti Kanan Hanya Barat Belum Ini Belum Sobek Belum Lepas Power Indonya Aktif Jika Mau Diganti Itungannya Tadi 100 Ribu Yang Biasa Dan Yang Bagus Banget 250 Kaca Film Bagian Belakang Kanan Bagus Bagasi Bagus Kaca Film Bagian Belakang Kanan Juga Bagus Jadi Dua Titik Jika Mau Diganti Untuk Kaca Film Jika Memakai Bahan Yang Biasa 200 Ribu Kanan Kiri Kemudian Untuk Door Trim Depan Kiri Kondisinya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Plafon Bagian Depan Ini Utuh Tidak Ada Yang Cacat Sedikit Kotor Bisa Hilang Nanti Di Salon Jok Aslinya Seperti Ini Semi Kulit Bagian Penumpang Depan Kondisinya Baik Tidak Ada Yang Cacat Kotor Bisa Hilang Di Salon Dan Bagian Driver Bagus Jika Mau Diganti Bagian Ini Saja Juga Bisa Hitung Hanya Perbaris 250 Ribu Hanya Bagian Ini Saja Bawahnya Masih Bagus Bisa Kita Gantikan Jika Ingin Semuanya Bagus Dan Ini Hasil Diagnosanya Tidak Ada Problem Data Tidak Ada Sensor Yang Mati Untuk Listrikan Mobil Ini Bagus Kemudian Untuk Besi Besi Di Bawah Jok Juga Tidak Ada Karat Di Atas Dashboard Ini Juga Tidak Ada Karat Jadi Jelas Mobilnya Tidak Bekas Banjir Karena Tidak Ada Karat Karat Di Bagian Ini Semuanya Masih Putih Inilah Door trim Belakang Kanan Detailnya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Bagian Belakang Ini Dia Belum Power Window Masih Engkol Semuanya Berfungsi Dengan Baik Kanan Kiri Bagian Kiri Sama Utuh Tidak Ada Yang Cacat Plafon Bagian Belakang Ini Kondisinya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Hand Grip Model Belt Retrack Utuh Tidak Tidak Ada Yang Cacat Seat Belt Bagian Belakang Ini Rapi Sudah Tutup Cover Jog Bagian Belakang Tidak Ada Yang Cacat Kondisinya Baik Bagian Kanan Ini Juga Sama Kondisinya Baik Sedikit Kotor Bisa Hilang Nanti Di Salon Dan Ini Surat Surat Ya Mobil Ini Pajak Pertahun 1 1.581.000 PKB Saat Ini Pajak Hidup Bulan Juli 2024 Plat 2028 Tangan Kedua Keaslian Surat Surat Ini Sudah Kita Cek Semua Asli Nomor Rangga Mesin Sudah Kita Cek Semua Sesuai Kelengkapan Faktur Masih Disimpan Kilometernya 144.000 Dan Ini Untuk Kondisi Setir Masih Kenceng Masih Kulit Jeruk Masih Baik Pedal Rem Dan Gas Ini Juga Tidak Ada Yang Habis Dan Mobil Ini Tidak Ada Buku Servis Manual Book Juga Tidak Ada Dan Untuk Mengecek Odometer Original Atau Tidak Itu Pertama Harus Ada Buku Servis Kemudian Harus Servis Rekord Dari Tahun Ketahun Harus Ada History Servis Di Bengkel Resmi Baru Dicocokkan Dengan Kilometer Saat Ini Meskipun Ada Buku Servis Jika Tidak Servis Rekord Itu Tidak Menjamin Juga Jadi Percuma Jika Ada Buku Servis Kemudian Tidak Servis Rekord Itu Percuma Jadi Untuk Untuk Mengecek Paling Kita Melihat Ciri Dan Mobil Ini Kan Ciri Cirinya Setir Masih Kulit Jeruk Masih Kenceng Belum Ada Yang Kendor Pedala Rem Terutama Biasanya Jika Kilometernya Sudah 250 300 Pedala Rem Setengah Habis Kelihatan Besinya Setir Kendor Dan Mobil Ini Jika Kita Lihat Dari Ciri Ciri Bukan Mobil Kilometer Tinggi 144 000 Masuk Akal Kemudian Catatan Penggantian Oli Berikutnya Biasanya Ngegantung Disini Dan Ini Tidak Ada Hasil Tes Olinya Bagus Tapi Karena Tidak Ada Catatan Penggantian Oli Berikutnya Jadi Saya Sarankan Untuk Diganti Untuk Oli Mesin Tadi Yang Saya Jelaskan 400 Ribu Oli Transwisi Otomatis 500 Ribu Agar Kedepannya Pemasannya Tahu Ganti Oli Berikutnya Itu Kapan Diganti Kemudian Dicatat Dan Ini Indikatornya Tidak Ada Yang Dimatikan Check Engine Tekanan Oli Aki EPS Saya Akan Nyalakan Mesin Ketika Mesin Hidup Indikator Check Engine Tekanan Oli Aki EPS Semuanya Mati Tandanya Kelistrikannya Normal Dan Tadi Hasil Diag Dosanya Pas Semua No File Tidak Ada Problem Data Dan Tidak Ada Mobil Ini Bagus Power Steering Enteng Ini Saya Memakai Tangan Kiri Lakson Aktif Kaca Depan Ini Nah Ini Barret Itu Disini Barret Itu Disini Pecah Itu Di Bawah Di Bagian Ini Masih Enak Masih Belum Ada Halangan Tapi Yang Saya Jelaskan Tadi Karena Saya Pengecak Detail Jadi Yang Barret Seperti Ini Saya Akan Jelaskan Yang Pecah Juga Saya Akan Jelaskan Jika Ingin Diganti Hitungannya Tadi 2.500.000 Sampai 2.700.000 Berikut Dengan Ongkos Kesana Bolak Balik Kemudian Jasa Pemasangan Disana Tapi Ini Juga Bisa Dilewat Karena Belum Merusak Pandangan Bagian Ini Masih Jernih Retak Ini Juga Di Bawah Dan Belum Masuk Air Retak Ini Di Dalam Jadi Ini Tergantung Pemesanya Wiper Aktif Karet Wiper Gipasnya Masih Baik Bagian Belakang Sama Aktif Airnya Juga Masih Berfungsi Gipas Masih Detail Ventilasi Asi Bagian Kanan Utuh Dashboard Tidak Ada Yang Cacat Kemudian Untuk Ventilasi Asi Bagian Kiri Utuh Laci Utuh Ventilasi Asi Bagian Tengah Ini Utuh Jam Digital Aktif Dan Edge Unit Double Din Model Lama Ini Yang Saya Jelaskan Tadi Disini Kita Punya Tim Upgrade Entertainment System Mau Diganti Edge Unit Android Pasang Kamera Kita Juga Bisa Bantu Untuk Android 7 Ini Pas Berikut Dengan Kamera Itu Di 1,3 Juta Bisa Kita Ganti Atau Yang Model Belum Android Itu Murah Sih Sekitar 700 Rp Lampu Lampu Aktif Kemudian AC Juga Dingin Ini Kecepatan Satu Saya Akan Tes Dengan Alat Termometer Dan Kecepatan Angin Dari Suhu 29,8 Derajat Celcius Kita Akan Tempelkan Disini Ini Kecepatan Satu Dapat Di 3,8 Artinya Hembusannya Itu Masih Bagus Tidak Perlu Ganti Filter AC Lagi Sampai Di 26 Derajat Celcius Termasuknya AC Masih Dingin Sudah Dapat Di 26,5 Derajat Celcius Saya Sering Review Mobil Yang AC Tidak Dingin Itu Tidak Akan Dapat Di 26 Derajat Celcius Dan Mobil Ini Sudah Dapat Saat Ini 25,8 Derajat Celcius Dan Ini Juga Proses Turun Lagi 25,5 Jadi Jelas Mobil Ini AC Dingin Dan Ini Tuas Transfisi Otomatis Gear AT 4 Speed Konvensional Sudah Kita Tes Mulai Dari Mesin Dingin Sampai Panas Saya Jamin Transfisi Otomatis Sempurna Normal Sekarang Kilometer Juga Masih 144 000 Biasanya Perbaikan Otomatis Gearbox AT Di Kilometer 300 Ribuan Jadi Masih Panjang Untuk Perbaikan Jangka Waktu Gearbox Matic Di 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 Ada Dua Buah Cup Holder Parking Brake Ini Masih Pendek Masih Baik Kampas Rem Bagian Belakangnya Seat Belk Keadaannya Fungsinya Bagus Hand Grip Juga Keadaan Fungsinya Bagus Sunvisor Bagian Penumpang Depan Utuh Beberapa Kotor Di Plafon Ini Bisa Hilang Nanti Di Salon Lampu Lampu Kabin Aktif Spion Tengah Sudah Dinex Keadaannya Fungsinya Bagus Sunvisor Bagian Driver Keadaannya Fungsinya Bagus Jadi Beginilah Kondisi Mobil Pesanan Pagung Dari Depok Untuk Kaki Kaki Mobil Ini Normal Senyap Tidak Ada Perbaikan Setir Juga Stabil Tidak Lari Ke Kanan Dan Ke Kiri Kemudian Suspensi Juga Masih Normal Mobil Mobil Layak Sekali Dibeli Pertama Tidak Ada Bekas Tabrakan Keras Tidak Bekas Banjir Dan Kilometer Termasuknya Masih Normal Ketiga Poin Tersebut Di Mobil Bekas Sudah Bagus Sekali Yang Namanya Mobil Bekas Dipakai Yang Bekas Tabrakan Banyak Yang Bekas Banjir Juga Banyak Yang Perbaikannya Jauh Lebih Banyak Dari Ini Juga Banyak Namanya Mobil Tahun 2010 Dan Mobil Ini Masuk Di Kategori Mobil Yang Layak Sekali Dibeli PR Masih Di Batas Wajar Untuk Kilometer Yang Tinggi Juga Mobil Ini Pastinya Banyak Namanya Juga Mobil Tahun 2010 Pemakaian Dalam Satu Tahun Normal Itu 15 Rp Tinggal Dikalikan Saja Mobil Ini Tahun 2010 Kilometer 144 Rp Jelas Normal Pemakaian Kemudian Mobil Ini Pembelian Di Harga 69 Juta Kemudian Berikut Dengan Rapi Rapi Semua Saya Hitung Total Dengan Jasa Total Di 84 Juta Jadi Jika Anda Ingin Pesan Unit Seperti Ini Di Kami Hyundai I10 Tahun 2009 2010 Untuk Update Harga Saat Ini Dana Aman Siapkan Dana Di 75 Juta Sampai 85 Juta Dana Tersebut Sudah Aman Sudah Ada Spare Dana Untuk Rapi Unitnya Dan Berikut Dengan Jasa Kami Tapi Sebenarnya Gimana Pemesan Detail Semua Yang Saya Jelaskan Di Mobil Ini Kan Banyak Yang Tidak Fatal Perbaikan Bodi 2 Juta 500 Bisa Dilewat Perbaikan Kaca 2 700 Bisa Dilewat Nyalon Bisa Dilewat Untuk Nyalon Bersih Bersih Beberapa Banyak Yang Bisa Dilewat Di Mobil Ini Artinya Yang Penting Saja Dulu Misalnya Ganti Oli Yang Penting Penting Dulu Ganti Ban Yang Seperti Itu Juga Bisa Kemudian Kita Semuanya Terbuka Tidak Ada Yang Kami Tutup Tutupi Pemesan Mau Cari Unitnya Di OLX Silahkan Kemudian Mau Cari Di Facebook Atau Di Market Place Yang Lainya Pemesan Sendiri Yang Nawar Sendiri Langsung Kepada Ownernya Juga Bisa Dan Mobil Ini Juga Pas Waktu Transaksi Saya Persilahkan Kepada Pemesan Mau Nawar Sendiri Silahkan Jadi Kita Terbuka Tidak Ada Yang Kami Tutup Tutupi Jadi Jika Memang Pemesan Bisa Nawar Dapat Harga Murah Kemudian Lagi Rezeki Dapat Mobilnya PR Sedikit Atau Detail Yang Kita Jelaskan Di Mobil Ini Beberapa Ada Yang Mau Dilewat Yang Penting Saja Misalnya Ya Jelas Dari Dana 80 Juta Pun Pastinya Akan Ada Sisa Karena Kita Terbuka Tidak Ada Yang Kami Tutup Tutupi Terima kasih Banyak Yang Sudah Menyaksikan Video Ini Sampai Habis Jika Anda Tertarik Dengan Channel Ini Dan Ingin Mengikuti Video Video Kami Berikutnya Silahkan Anda Subscribe Tekan Juga Lonceng Agar Dapat Notifikasi Ketika Kami Upload Video Terbaru Kemudian Untuk Seputar Pertanyaan Mobil Bekas Misalnya Anda Sedang Cari Mobil Apa Harganya Berapa Anda Punya Budget Segini Pengen Dapat Mobil Apa Anda Bisa Tanyakan Di Postingan Terbaru Instagram Saya Silahkan Follow Instagram Saya Karena Saya Akan Balas Di Postingan Terbaru Kemudian Untuk Kontakt Pemesanan Bisa Dilihat Langsung Kontakt Ada Disini Ingat Nomor Ini Hanya Ada Satu Yang Saya Pajang Di Video Youtube Ini Dan Di Video Instagram Tidak Ada Nomor Lagi Hanya Ada Nomor Ini Saja Hati Hati Dalam Berbelanja Online Kemudian Untuk Proses Masuk Di Pesanan Satu Bulan Saya Buka Pesanan Satu Sampai Dua Kali Di Setiap Lima Lis Pesanan Tersisa Jadi Jika Anda Ingin Pesan Mobil Dikami Silahkan Anda Boots Terlebih Dahulu Jelaskan Mobil Apa Yang Dipesan Nanti Kita Akan Jelaskan Total Harganya Kita Akan Kirim Prosedurnya Jika Anda Sudah Setuju Dengan Harga Yang Kita Ajukan Sudah Setuju Dengan Prosedurnya Sudah Fix Mau Masuk Pesanan Silahkan Anda Konfirmasi Waiting List Atau Booking Slot Karena Di Hari Kita Buka Pesanan Yang Akan Kita Kabari Yang Sudah Waiting List Instagram Saya Dan Di Status Boots Up Ketika Anda Sudah Boots Up Kami Kita Akan Save Jadi Anda Bisa Langsung Lihat Status Boots Up Kami Mohon Maaf Jika Ada Yang Belum Kami Balas Pesan Boots Karena Memang Kami Balas Bertahap Satu Per Satu Jadi Jika Anda Berminat Pesan Mobil Kami Silahkan Anda Tunggu Silahkan Anda Sabar Pasti Kita Balas Pesan Anda Terima Kasih Banyak Sampai Berjumpa Di Video Saya Selanjutnya